Hello Monix lovers, welcome back ke Monix channel Yeay, welcome back ke channelnya Yang paling seru banget, unik banget Sesuatu yang lucu-lucu banget Kali ini Kak Fitri mau bahas apa ya Pokoknya ini tuh seru banget Yang ditunggu banget para pencipta komik Yang munculnya setahun sekali Nah sebelum dimulai Jangan lupa di subscribe dulu Belum kelihatan ya Tapi di judul udah ada Ini tuh komiknya Hai Mi Iko Nomor 33 Yeay, finally udah datang Nah Ini dia koleksi komik-komik Nia Kak Fitri atau Monix channel Tada Ini dia koleksi Hai Mi Iko Mulai dari Mi Iko Cilik Namaku Mi Iko, Hai Mi Iko Tuh Sampai nomor 32 Dan ada Marugoto juga yang terakhir kemari Dan juga ada Mi Iko Zaman Edo Itu seru parah Kalian coba deh baca Dan Mi Iko Fan Book Nah ini tuh keluarnya setahun sekali Jadi sekarang mari kita lihat Sneak peeknya Nomor 33 Tada Yeay, finally Wow Kalian mau lihat Kak Fitri dapat hadiah yang mana Mari kita balik Karena ini hadiahnya udah ada di dalam plastik Ini dia komiknya Kita lihat Tada Wow Kak Fitri dapat masker yang gambarnya Mi Iko sendirian Kan ada dua Nanti ya Kak Fitri lihat Lihat ini video gak disponsorin Dan tidak spoiler Cuma nyintip dikit aja Tapi bukan berarti membocorkan isinya Nah kalau kalian mau tau isinya lengkap Ya beli Ya beli gitu Tadah Ini dia komiknya Wow Gemes banget covernya sekarang Ya ampun Tuh Lucu banget Ini tuh yang versi premium Jadi kayak lebih tebal gitu Dan berhadiah Ada juga biasanya nanti keluar yang versi reguler Biasanya beberapa bulan kemudian Tuh Wow Sebelum ke komiknya Kita lihat dulu Hadiahnya Tentu saja Ini masih di plastikin Belum dibuka Karena kan lagi pandemik Jadi hadiahnya tuh masker Tapi Kak Fitri tuh gak akan dipake Pasti disimpen kalau merchandise Tada Wow Cakep banget nih Iko nya Kak Fitri belum punya hadiah yang Iko nya sendiri Kebetulan banget Dapet yang sendiri Rata-rata dapetnya tuh yang udah banyakan gitu Dan masker ini pun ada satu lagi gambarnya Yaitu yang sesuai covernya Tapi Kak Fitri request yang sendirian ini Wow Tapi sangat disayangkan sekali bagian belakangnya Tuh Udah jamuran Why? Kak Fitri juga gak tau Jadi ini wajib dicuci dulu biar bersih Cuman ini agak kecil juga sih Kenapa Kak Fitri komik Miiko tuh selalu setahun sekali? Karena komikusnya itu membuat Komik ini tuh masih manual Itu yang Kak Fitri denger sih Jadi masih manual gitu Belum pake Kalau sekarang kan udah digital banget ya Pake iPad misalnya gitu Nah ini tuh masih manual banget Cara pembuatannya Jadi bersabar Dan Ono Sensei tuh udah berumur juga gitu Miko adalah gadis cilik kelas 6 SD Yang selalu ceria dan penuh semangat Tuh Hari ini pun dia tetap menjalani kehidupan yang seru Bersama teman dan keluarga yang sangat dia sayangi Kali ini Marican tiba-tiba bertingkah seperti Cupid Demi mendekatkan Miiko dan Tape Sebelum mereka masuk SMP Wah Teri dulu mereka tuh Susah banget disatuinnya Karena saling jaim dan ya masih anak-anak gitu ya Dan jangan lewatkan perkembangan hubungan mereka Kita buka depannya aja ya Tuh Tada Wah Wah ada pesan dari Komikus tuh Mulai volume 34 Ini kan 33 Berarti tahun depan Sabar ya Miiko dan kawan-kawan akan jadi anak SMP loh Wah Finally anak SMP Karena waktu itu pernah di MNC penerbit Pernah liatin sneak peek Miiko dan teman-teman pakai baju SMP Ternyata tahun depan Tahun 2022 Kirain bakal sekarang gitu Karena volume 33 ini adalah volume terakhir Miiko di SD Desainer grafisku memberi ide membuat Miiko Bertas Transel di cover volume ini Tuh pakai randoseru Selamat menikmati Hai Miiko yang mendekati akhir masa-masa SD ya Bakal kangen banget nih Kayaknya Karena Miiko gak akan SD lagi Dan pak gurunya juga pasti kan bakal perpisahan Sedih banget nih kayaknya disini Nah kita lihat depannya aja ya Openingnya aja tuh Pengenalan toko Ini teman-temannya Miiko Tuh Kita lihat apa lagi ya Kita lihat ini aja deh Daftar menunya Tuh Banyak banget Kalian bakal puas banget Dah ya Tuh 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 Segitu aja Wow ini tuh Covernya dua gitu Cuman beda warna aja tuh Cuk banget kan Yee Selesai juga video kali ini Gimana menurut kalian nih Bentar banget videonya Karena tidak boleh membocorkan isinya Kita harus menghargai Autornya Atau komikusnya Karena ini tuh sebuah maha karya Jadi kalian harus menghargainya Dan kalau mau baca Harus beli Gitu Jadi thank you for watching Semoga kalian suka Semoga kalian terhibur Semoga kalian mendapatkan informasi Sebelum beli Jadi jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe juga Jangan lupa di klik loncengnya Supaya kalian dapat notif Dari Munix channel Kalau ada video baru Thanks Setiap Rabu Sabtu Jam 2 siang Thank you for watching See you in the next video Bye Thank you